PENCALONAN DI PILGUP JABAR Pencalonan di Pilgup Jabar diserahkan ke Koalisi Indonesia Maju, Deddy Mulyadi, tidak akan mendahului. Deddy Mulyadi menegaskan kebijakan dan keputusan pemilihan gubernur, Pilgup, Jawa Barat diserahkan kepada Partai Koalisi Indonesia Maju, Kim. Hal tersebut diungkapkan Deddy Mulyadi saat menghadiri acara di Desa Nanggala Merkar, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, malam. Kebijakan dan keputusan mengenai Pilgup di Jawa Barat sepenuhnya diserah kepada Partai Koalisi Kim. Jadi nanti prosesnya menunggu apa yang akan ditetapkan Ketua Umum dan Ketua Umum Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, ucapnya Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Selain itu ia mengungkapkan, pihaknya terbuka dengan sejumlah partai politik, parpol, lain. Namun keterbukaan tersebut nantinya akan diselaraskan dengan yang akan diputuskan oleh Koalisi Kim. Saya tidak akan mendahului apa yang akan menjadi keputusan DPP Partai, keputusan mengenai penetapan calon nanti kita tunggu, katanya. Deddy menyebutkan, tidak ada nama yang diserah ke DPP Partai Gerindra Jelang Pilgup, Jawa Barat. Karena mengenai calon gubernur tersebut diserahkan ke Ketua Umum Partai. Sampai hari ini di Kalau Partai Gerindra cuma ada satu nama, yaitu saya sendiri. Namun saat ini tinggal persoalan nantinya penetapannya seperti apa, komposisinya dengan siapa, itu diserahkan kepada Ketua Umum, jelasnya. Dia mengungkapkan, dirinya tidak ada perisiapan apapun Jelang Pilgup, Jawa Barat. Ia mendatangi masyarakat di Cianjur, hanya menghadiri undangan dari kepala desa setempat. Tidak ada persiapan apapun, kalau saya kan memang kegiatan setiap harinya menyampa warga seperti ini, katanya. Berita selanjutnya, Relawan Prabowo Mania 08 Depok nyatakan dukungan untuk Deddy Mulyadi Maju Cagup Jabar. Relawan Prabowo Mania 08 Depok menyatakan dukungan untuk Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat, Jabar, pada pemilihan kepala daerah, Pilkada, 2024. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC Prabowo Mania 08 Depok, Gary Wahyu Rianto di Tapos, Kota Depok pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024, sore. Menurut Gary, sosok pria yang akrab di sapa Kang Deddy itu layak memimpin jabar karena pengalamannya yang luas dalam bidang politik. Terlebih, Kang Deddy pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Selain berpengalaman dalam bidang eksekutif, Kang Deddy juga merupakan politisi ulang di parlemen. Kang Deddy ini sosok yang berpengalaman, pernah menjabat Bupati dan DPR RI, kata Gary di lokasi. Gary menambahkan, sosok Kang Deddy yang merakyat dipandang mampu menjadi gubernur jabar yang baik. Kang Deddy merupakan tokoh di Jawa Barat yang merakyat dan mau hadir di tengah-tengah masyarakat. Ungkapnya, terkait dukungannya untuk Kang Deddy, Gary mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer, dalam waktu dekat, relawan Prabowo Mania 08 akan menemui Kang Deddy untuk membicarakan dukungan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!